Intro Assalamualaikum keluarga online cerita puisi Semoga tetap sehat menjalani hidup ini Sekali lagi kita ulas film power star pawan kalian Kali ini berjudul Agia Tafasi atau Yefadu 3 Film tahun 2018 ini bertabur aktor papan atas India Seperti Kerti Sures, Anu Immanuel, dan lain-lain Pembunuhan terencana terjadi terhadap keluarga konglomerat Govinda Bargav Sang ahli waris, Mohan dibunuh di pagi hari Lalu malamnya Govinda Bargav dibunuh juga di hotel tempatnya menginap di Italia Pengusaha sukses yang dipanggil Finda itu merupakan pimpinan perusahaan internasional AB Group Dia mati meninggalkan istrinya di Hyderabad, Indrani Bargav, yang menjadi sangat berduka merana Polisi setempat ACP Sampat membawakan barang milik Finda dan Mohan Seperti pakaian, HP, dan lain-lain Indrani menemukan ada rekaman suara pembunuh di HP sebelum suaminya ditembak Indrani kemudian menghubungi seseorang bernama Apaji yang tinggal di Oti Seorang pemuda diminta untuk segera datang ke Hyderabad Pemuda hebat perkasa itu bernama Abi Diperankan powerstar pawan kalian Ternyata, Abi adalah putra sulung Finda yang tidak diketahui dunia Alias anak tiri Indrani Di Hyderabad, dia diberikan tugas mengungkapkan para pembunuh ayah dan adiknya Abi bersama tim menggunakan rekaman yang ada di HP Finda sebagai petunjuk awal Abi dengan mudah mengenali suara di dalam rekaman Dia adalah Sarma dan Farma, teman ayahnya di kantor Apabila keduanya memang benar pelaku pembunuhan, Abi akan mencabut nyawa mereka Namun, Abi ada keraguan jika Sarma maupun Farma tega melakukan pembunuhan itu Langkah pertama untuk mencari bukti Bergabung dengan kantor tempat Sarma dan Farma bekerja Atau perusahaan Abi sendiri Abi menggunakan identitas seorang pria yang akan melamar kerja Balasu beramayam atau balu Sementara balu sendiri disekap Abi melamar pekerjaan sebagai asisten Sarma Dengan bantuan timnya, dia bisa diterima Tidak ada yang tahu jika misi utamanya mencari petunjuk pembunuhan keluarga Finda Abi kemudian berkenalan dengan Surya Kantaum yang diperankan oleh Anu Emanuel Dia adalah sekretaris Sarma Gadis itu akan bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan bukti Untuk sementara, perusahaan Abi Group masih dipegang kendali oleh Indrani Para petinggi perusahaan seperti Sarma dan Farma ingin segera ada pemilihan CEO baru Indrani menginformasikan masalah pemilihan CEO baru yang akan segera dilakukan kepada Abi Tapi dengan cara memberikan kode Sedangkan, keduanya seperti tidak saling mengenal di kantor Pemilik suara kedua, Farma juga mulai ditelusuri Abi menekati anak gadis Farma, Sukumari yang diperankan Kerti Sures Hubungan mereka pun menjadi dekat Beberapa hari kemudian, Parag, pejabat petugas keamanan mulai mencium bau tidak beres Dia curiga terhadap karyawan baru yang diterima Apalagi dokumen lamarannya ada kejanggalan Lebih-lebih karyawan atas nama balu itu tidak menjawab saat ditelepon Parag meminta kepada K.T. Suara Rauh, selaku manajer Agar menyingkirkan Abi dari perusahaan demi keamanan bersama Namun, Abi pemuda cerdik K.T. Suara Rauh yang justru dijebak dan ditangkap polisi Karena terbukti sering menerima suap Hal itu membuat Parag semakin marah Posisi K.T. Suara Rauh kemudian digantikan oleh Abi Namun, balu berhasil kabur dari sekapan meski sudah dikejar oleh Apaji Balu melaporkan kepada manajer tentang apa yang telah dialaminya Tapi manajer itu sekarang adalah Abi sendiri Semuanya menjadi terkendali Abi meminta Apaji segera pergi dari kantor sebelum ada yang melihatnya Parag yang terus mengintai Abi melihat Apaji Dia dikenal sebagai adik ipar Finda dan akrab dengan Abi Hal itu diinformasikan kepada seorang pengusaha muda Setaram yang merupakan putra Dena Bandu, teman Finda Keberadaan Abi mulai disadari akan bisa membawa ancaman besar Tim Abi melaporkan jika Sarma tidak terkait dengan malam pembunuhan ayahnya Sehingga saat ini tersisa Farma Abi semakin gencar mendekati suku Mari yang sangat disayangi Farma Saat menemani aktivitas suku Mari Tiba-tiba orang suruhan parak menembak Abi Untungnya tembakan itu meleset Ternyata Abi sangat lihai Hebat dalam mencabut nyawa Dia bisa menghabisi mereka semua tanpa diketahui suku Mari Di markas, Abi menceritakan kejadian yang dialaminya Kini dia menyadari Farma tidak mungkin melakukan penyerangan saat dirinya bersama suku Mari Sudah pasti ada pihak lain Isi rekaman pasti sengaja diedit Lalu sengaja menaruh file itu di HP Dan dipastikan rekaman sampai ke kita Sehingga kita menduga pelaku pembunuhan adalah Sarma dan Farma Ini pasti ada keterlibatan orang dalam Hari ini mereka sudah menyerang saya Selanjutnya pasti ibu saya Ucap Abi Sesuai prediksi Malam harinya sekelompok pembunuh datang ke rumah Indrani Mereka adalah kelompok yang sebelumnya telah membunuh Finda dan anaknya Abi sudah berjaga di rumah itu Dia berhasil mengalahkan para penjahat Sebelum ditembak mati Pimpinan penjahat yang datang mengungkapkan bahwa mereka diutus oleh Setaram Putra Dena Bandu yang merupakan teman Finda sendiri Identitas dan kehidupan Abi juga kini mulai lebih jelas Nama lengkapnya adalah Abiskit Bargalf Putra sulung Finda Abi memang disiapkan oleh ayahnya sebagai pelen B Menjadi perisai senjata dan pewaris tahta Sementara Dena Bandu merupakan sahabat Finda yang sudah terlebih dahulu meninggal Mereka membangun perusahaan Abi Group secara bersama-sama Dan tidak pernah bertikai Sangat tidak disangka Jika Setaram anak D. Bandu Tega melakukan pembunuhan hanya untuk bisa menduduki kursi CEO Abi Group Selanjutnya Mayat-mayat penjahat yang telah dibunuh Dimasukkan ke mobil oleh Abi Lalu dibuat seolah-olah sebagai korban kecelakaan Polisi yang menangani kasus tersebut ACP Sampat menyadari semua itu Dia kemudian mendatangi Indrani Sampat menyatakan kasus Finda telah selesai Finda dinyatakan mati bunuh diri Sedangkan anaknya mati kecelakaan karena mabuk saat berkendaraan Indrani terprovokasi dengan ucapan Sampat Namun Abi yang diperkenalkan sebagai sekretarisnya Meminta agar ibu tirinya tetap tenang Gaya dan cara bicara Abi Membuat Sampat tidak bisa mendapatkan informasi sesuai yang diinginkan Dia menjadi penasaran dengan sosok Abi Orang yang berani bergerak semaunya di dekat Indrani Dan mampu membuat Indrani tetap tenang ACP yang penasaran mulai menggali informasi Banyak fakta mengejutkan yang didapatkan Govinda Bargav atau Finda Bersama empat temannya pernah merintis perusahaan farmasi Namun pembangunan pabrik mendapat penolakan dari MLA setempat Karena Finda tidak mau membayar sogokan Keesokannya MLA membawa masa untuk mengusir Finda Dan teman-temannya dengan isu akan merusak lingkungan Hal yang menyakitkan hati Finda Temannya sendiri Aditya telah melakukan pertemuan diam-diam dengan MLA Finda bersama Sarma, Farma, dan Debandu berhasil kabur naik pesawat Sedangkan Aditya tertinggal dan dihajar warga hingga mati Bisnis farmasi dikembangkan di tempat lain Finda bersama istri pertamanya yang sedang hamil Krisna Feni pergi liburan ke Bali Ih keren, Bali disebut Ternyata Finda juga diserang di hotel tempat mereka menginap Entah siapa pelaku utama Seorang wanita tertembak hingga mati Karena mengetahui sedang diburu Finda memanfaatkan kematian wanita itu sebagai kematian istrinya Krisna Feni Demi keselamatan istri dan kandungannya Finda mengirim Krisna Feni ke tempat adik istrinya di Oti Apaji Kekayaan yang dimilikinya justru membawa masalah Istrinya Krisna Feni kemudian meninggal saat melahirkan Abi Demi keselamatan anaknya Finda meminta Apaji untuk merahsiakan tentang putranya Dia juga berpesan agar anaknya diasuh tanpa uang dan kekayaan agar tidak mata duitan Tapi anak itulah yang akan dipersiapkan sebagai pewaris utama Tujuh tahun kemudian Finda menikahi Indriani Pernikahan itu disetujui juga oleh putranya Abi Sedangkan dari Indrani Finda memiliki seorang anak bernama Mohan Bargav Hubungan Indrani dengan Abi cukup dekat karena sering berkomunikasi Bahkan terkadang Abi datang ke rumah besar ayahnya di Hadrabat Setelah kedua putranya dewasa Finda kemudian membagi harta kekayaannya 40% untuk Abi 40% lagi untuk Mohan Sedangkan istrinya Indrani mendapat bagian 20% Akan tetapi Indrani menolak Dia meminta agar bagiannya yang 20% diberikan kepada anak tirinya Karena sejak kecil Abi selalu hidup kekurangan Kembali ke saat ini ACP Sampat kini menyadari Bahwa pemuda yang berwibawa dan karismatik itu adalah putra sulung Finda Dialah pewaris AB Group Abi Dalam pembunuhan Finda sudah diketahui Saatnya, Abi datang ke kantor sebagai pewaris Calon CEO baru AB Group Abi datang dengan penuh gaya dan kemegahan Di kantor, Sarma dan Farma sedang asyik berandai-andai menjadi CEO Kedua sahabat itu tetap akur hingga saat ini Tapi Apaji yang juga datang ke kantor Mengonfirmasikan jika anak Finda yang akan menjadi CEO baru sudah datang Orang yang datang ternyata Balu yang kini memperkenalkan diri nama aslinya Abi Semua orang kaget termasuk Surya Kantam Sarma dan Farma tentu saja tidak percaya Bahkan menertawakan Abi Karena tidak percaya, Sarma dan Farma kemudian dihukum dengan cambukan ikat pinggang Abi kemudian meluruskan semua kebohongan yang terpaksa dilakukan selama ini Termasuk dengan Sukumari Yang kini sangat mencintai Abi Gadis lainnya, Surya Kantam juga tidak marah Justru kagum dengan kesederhanaan Abi yang tidak membanggakan harta Surya Kantam kini secara terang-terangan mengatakan mencintai Abi Kates Bararau yang sempat diamankan polisi karena kasus suap datang lagi Dia kembali diangkat bekerja di AB Group oleh salah satu Dewan Direktur AB Group, Sitaram Abi menjadi marah Dia meminta Sitaram untuk segera datang Seluruh Dewan Direksi AB Group juga harus hadir rapat Sitaram mendapatkan jabatan di AB Group karena ayahnya dibandu salah satu pendiri perusahaan Sitaram yang keji dan haus kekuasaan tidak mau menerima begitu saja Abi sebagai CEO baru Dia mempertanyakan bukti jika memang benar Abi anak Finda Rapat selesai begitu saja tanpa bisa menghukum Sitaram Abi kemudian mengingatkan kembali pesan ayahnya bahwa suatu saat ia akan membutuhkan barang yang diberikan kepadanya dan adiknya Abi pergi ke Bulgaria untuk mengambil barang itu Namun ternyata Sukumari dan Surya Kantam juga pergi ke Bulgaria Mengingat Sarma dan Farma sedang ditawan Sitaram Kedua garis itu justru sering bertengkar karena memperebutkan Abi Abi sudah mengambil barang pemberian ayahnya Namun baru saja keluar, kelompok penjahat pimpinan parak menyerang dan ingin mengambil barang tersebut Tentu saja gagal Setelah sampai di hotel, tanpa diduga Sukumari dan Surya Kantam bekerja sama merampas barang wasiat itu Mereka memukul kepala Abi hingga pingsan Surya Kantam dan Sukumari sudah kembali ke Hyderabad Kotak surat wasiat itu diberikan kepada Sitaram Takut dengan jebakan Finda, Sitaram meminta Apaji untuk membukanya Apaji yang selama ini membesarkan Abi justru mau membantu Sitaram Syaratnya dengan memberikan uang 10 crores Setelah itu, surat wasiat dibakar agar Abi tidak memiliki bukti sebagai anak kandung Finda Sitaram kini sudah di atas angin Abi kembali ke Hyderabad untuk pemilihan CEO baru Tapi suasana kantor sudah berbeda Para petugas keamanan berada di bawah kendali Sitaram Ketika baru tiba di kantor, Abi langsung dihadang dan digiring ke atas gedung Tapi semua petugas keamanan kantor yang dipimpin Parag itu berhasil di kalahkan Parag juga dibuat tak berdaya Sementara di dalam gedung, para pemegang saham perusahaan Abi Group sudah lengkap berkumpul Pemilihan CEO baru segera akan dilangsungkan Masih ingat dengan aditya yang ditinggalkan Finda saat diusir masa Saudaranya, daya bandaru yang bekerja di Abi Group ternyata bagian dari dalam pembunuhan Dia ingin balas dendam Adanya rekaman suara Sarma dan Farma Yang kalimat-kalimatnya digabungkan sehingga terkesan melakukan pembunuhan Ulah orang dalam seperti daya, termasuk serangan di Bali untuk Finda dulu Daya bandaru adalah otaknya Abi mengetahui keterlibatan daya setelah pamannya berpura-pura berkhianat Iya, ternyata Apaji tidak pernah berubah Dia bukan paman mata duitan Permintaan uang hanya sandiwara saja untuk lebih mengetahui lawan Jika Finda selalu memiliki rencana B Abi juga begitu Surat bukti dirinya adalah putra Finda masih aman di tangannya Barang yang dicuri dan dibakar hanya tiruan saja alias palsu Sementara di dalam gedung, pemilihan CEO baru akan dimulai Andrani mengawali dengan memperkenalkan calon CEO yang diusung Yaitu anak sulung Finda, Abis Kits Bargav Setaram yang sudah mulai tersudut naik ke atas gedung Dia menginformasikan kepada daya bandaru bahwa pemilihan CEO baru sudah dimulai Tapi daya sendiri tidak peduli dengan itu Dia hanya ingin balas dendam atas kematian kakaknya Perusahaan AB Group dibangun dari darah kakaknya Sikap daya membuat Setaram marah Dia meminta parak yang masih terluka untuk membunuh daya Parak kemudian mendorong daya Namun parak juga ditarik hingga keduanya terjatuh dari atap gedung Setaram menyerang sendiri Abi Tapi Abi orang yang mahir berkelahi Dengan mudah mengalahkan Setaram hingga tak berdaya Kepala daya yang masih tersangkut di logo perusahaan Abi memberitahukan bahwa Abi bukanlah singgatan dari namanya Tetapi logo Abi adalah penghargaan terhadap seorang teman Aditya Bandaru Ucapnya Namun nyawa daya tidak bisa diselamatkan Karena terjatuh dari gedung yang sangat tinggi Daya menyadari kesalahannya saat menuju kematian Abi kemudian tiba di ruang rapat Dia meminta maaf kepada ibu tirinya karena tidak bisa menjaga adiknya Mohan seperti janjinya dulu Kini Abi berjanji tidak akan pergi kemana-mana lagi Selamanya dia akan menjaga keluarganya yang tersisa Mendampingi ibu tirinya itu Semua orang terharu melihat Abi dan Adrani Meski hanya ibu tiri dan anak tiri Kasih sayang mereka sangat kuat Kini Abi sudah resmi menjadi pewaris perusahaan Dia masih kebingungan untuk menentukan calon istri Sukumari atau Surya Kantam Sementara nasib Setaram dibuang ke pulau terpencil Untuk menjalani sisa hidupnya hingga kematian datang Film selesai Bye-bye